Kasus kekerasan di jalanan oleh remaja di wilayah Yogyakarta yang dikenal dengan nama Kliti kembali marak terjadi. Kliti sendiri memiliki arti keluyuran yang tak menentu atau tak jelas arah. Namun sekarang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan aksi-aksi kekerasan dan kriminalitas. Salah satu kliti yang terkenal pada waktu itu adalah kemunculan Gali pada tahun 1970-an. Kata Gali lalu menjadi akronim dari gabungan anak liar. Gali ini sebenarnya terdiri atas orang-orang yang tidak mendapat tempat di rumah. Mereka berasal dari keluarga kaya tetapi kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Akhirnya jalananlah jadi tempat tinggal mereka. Selain itu mereka juga anak pejabat. Mereka ingin mencari jati diri dengan membuat geng motor. Tetapi lambat laun mereka mulai berbuat kriminal. Kasus yang paling terkenal adalah sum kuning yang melibatkan anak pejabat. Pada tahun 1980-an, kriminalitas Gali kian intens dan meresahkan di Yogyakarta. Bahkan konon sampai membunuh anak komandan Kodim 0734 Yogyakarta saat itu. Pada tahun 1983-1984, komandan Kodim 0734 Yogyakarta MSB melakukan pemberantasan Gali di Yogyakarta. Pemberantasan ini dikenal dengan istilah operasi pemberantasan kejahatan. Dan itu meluas ke daerah lain. Ada pula dikenal juga dengan penembak misterius atau Petrus. Akhirnya, Petrus ini yang membuat para Gali berhenti melakukan kriminalitas. Kekosongan itu diisi kelompok-kelompok lain. Karena Gali pendahulunya sudah pergi semua. Jadi, kali ini bercerita horror ingin mengungkap salah satu kisah Verdi yang unik dan salah menyeramkan apabila kalian simak baik-baik jalan kehidupannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya channel Youtube saya ini. Yang sudah, saya doain kalian bakal diberikan rejeki yang berlimpah sama Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Yowes, tidak usah berlama lagi. Kita langsung saja menuju ceritanya. Verdi ini merupakan salah satu preman paling disegani di Yogyakarta. Nakalnya, ia disana. Bisa dikatakan, Verdi adalah salah satu dari kelompok Gali, beber pria kelahiran 1969 ini. Kenakalan Verdi dimulai sejak dirinya masih seusia pelajar SMP. Di umurnya yang masih belia, dia sudah gemar minum-minuman beralkohol. Bahkan berjualan obat-obatan terlarang. Sudah minum, sudah punya tato. Jualan obat terlarang juga saya pada waktu itu, bebernya. Bandalnya Verdi ini cukup awet. Sampai usia SMA pun, dia masih menjajakan pil-pil terlarang itu. Sampai akhirnya, ketahuan oleh guru bimbingan penyuluhan atau BP di sekolahnya. Di saat rupacara bendera di sekolah, ternyata pagi itu ada razia bulanan. Sontak, saya pun kaget. Karena di saat itu, saya sedang membawa pil terlarang yang saya taruh di dalam tasnya rencananya akan saya jual di dalam sekolah. Tapi apa mau dikata? Barang itu diambil oleh guru, dan saya pun hanya bisa pasrah atas kejadian tersebut. Hingga waktu itu, ia diminta keluar dari sekolah atau dilaporkan ke polisian. Verdi memilih angkat kaki. Meski dia juga belum langsung tobat. Verdi akhirnya tumbuh sebagai sosok preman. Ia kerap meminta jatah duit ke toko-toko yang berlokasi di seputaran Jalan Malioboro, Yogyakarta. Jatahnya saya buat beli minum. Lanjutnya. Hingga pada suatu hari, ada kejadian tak terduga juga yang dialami oleh Verdi. Di saat ia sedang meminta jatah di pasar, ternyata ada beberapa komplotan mencoba menghalanginya dan berusaha menghabisi Verdi agar tak berkuasa lagi di kawasan itu. Melihat perlakuan yang dialaminya itu, sontak Verdi pun langsung tersulut emosinya dan langsung menghajar komplotan preman itu tiada ampun. Di saat ia semakin brutal menghajar para preman pesaingnya tersebut, ternyata hal tak terduga terjadi. Verdi dipojokkan dengan keadaan yang sulit, karena pada saat itu komplotan tersebut malah semakin banyak berdatangan untuk menghabisi Verdi. Melihat hal itu, Verdi pun tak mau menyerahkan nyawanya begitu saja. Ia pun langsung kabur, meninggalkan komplotan itu menuju ke markas besar Verdi. Ketika semua komplotan itu mengejarnya, ternyata dari kejauhan ada anak buah Verdi yang sudah siap untuk menghajar balik komplotan itu dengan beringas. Maka di saat itu terjadilah adu jotos dan saling pukul yang tak terbendung lagi. Melihat keadaan yang sudah sangat ricu, diam-diam Verdi yang sudah naik pitam langsung mengambil parangnya dan mengejar balik pemimpin komplotan dan menancapkan parang itu ke punggung bos dari komplotan tersebut, hingga membuatnya terjatuh tak berdaya. Yang tadinya komplotan itu yang menyerang Verdi, malah balik pada kabur akibat bos besar mereka sudah tumbang jatuh ke tanah akibat tikaman parang dari Verdi. Tak lama setelah itu, entah dari mana datangnya, tiba-tiba polisi datang dan langsung menangkap Verdi serta beberapa rekannya dengan tindakan kekerasan dan menjatuhkan Verdi masuk ke dalam penjara selama 18 tahun lamanya. Tahun demi tahun berjalan, akhirnya Verdi mulai keluar dari penjara dan mengesampingkan kegiatan premanismenya tersebut dengan segera. Tepatnya, sewaktu ia dekat dengan ibunda tercintanya dan operasi Petrus yang semakin marak berkeliaran di Yogyakarta untuk mencari para preman-preman di Yogyakarta. Ketimbang meminta jatah ke toko-toko dan menjadi preman yang selalu menyusahkan orang lain, Verdi memilih membantu usaha dagang ibunya untuk mendapat penghasilan lain. Alhasil, bukan cuma uang yang diperolehnya, tetapi juga koneksi kerja. Verdi kemudian ditawari menjaga rumah kontrakan milik seseorang di daerah elit kota Yogyakarta. Rumah tersebut dia kontrakan pada orang lain, hingga akhirnya dia pun mendapatkan bayaran double. Dari kerjaan ini, saya kenal dengan istri saya, lalu saya menikah yang seperti menjadi pintu rezeki bagi saya, tuturnya. Rumah itu kemudian dikontrak oleh salah satu bank milik negara. Dia lantas bekerja sebagai office boy sebelum akhirnya direkrut sebagai debt collector. Saya dulu bikin pake C agar bisa jadi karyawan, padahal teman-teman saya ada yang S1, S2. Di saat itu, saya sudah beberapa kali jadi karyawan terbaik. Ternyata, ijazah hanya syarat, yang penting komitmen, katanya. Di saat hidupnya mulai terarah, teman-teman profesinya dulu ternyata masih belum berubah. Teman-teman pada nyuri, barangnya ditaruh di tempat saya. Saya akan dulu punya konter. Kita menjualkan, karena teman-teman itu gak tahu jualnya di mana, ucapnya. Ujung-ujungnya, Verdi memutuskan untuk pindah ke kota lain. Karena, ia mulai merasa tidak betah dengan pergaulan dan ia juga takut dengan penembak misterius. Yang malah mencurigai Verdi sebagai preman yang masih berkeliaran dan beroperasi di wilayah Yogyakarta. Ada titik jenuh, saya pun takut, saya galau, gelisah dengan hidup saya ini. Saya seorang laki-laki, punya seorang istri, kok seperti ini terus? Nanti ke depan seperti apa? Imbuhnya. Tahun 1995 sampai 1998, saya pun hijrah. Gara-gara nonton acara TV tentang dakwah Islam, saya belajar sedekah, dapat hidayah. Akhirnya saya hijrah dan pindah dari Yogyakarta. Karena kalau saya masih di Yogyakarta, pasti hobi minum-minum saya tak akan terhindarkan. Maka dari itu, saya pun berniat pindah ke Jakarta agar memiliki suasana baru dan terhindar dari segala godaan buruk dari teman-teman dekatnya saat itu. Paparnya panjang. Meninggalkan semua masa lalunya, termasuk pekerjaannya, Ferdi memilih berjualan nasi goreng sambil mendiami sebuah rumah kos di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Disitulah, ia berkenalan dengan teman-teman komunitas Islam dan mulai memperdalam ilmu agamanya. Ajaran tentang sedekah tadi yang membuat segala masukan-masukan positif dari orang lain bisa mengalir bak air yang melembutkan keras hatinya. Di saat orang pelitkan hatinya keras, ada masukan dia nggak terima, langsung ditolak. Tapi kalau orang baik suka sedekah hatinya pasti lembut, di saat ada masukan pasti ia terima. Kecenderungannya mungkin saya mau menerima masukan orang lain. Akhirnya dengan demikian pelan-pelan ketemu jalannya sendiri, ucapnya. Secara kasat mata penampilan Ferdi belum banyak berubah. Masih cukup garang dengan tato melingkar di lehernya. Namun, buku memang tak bisa dinilai dari sampulnya. Mulai rajin sholat, tepat waktu, dan saya ingin mewujudkan kemanfaatan. Panti asuhan, katanya. Lalu, kenapa pilihannya panti? Karena orang-orang yang katanya mengurusi anak yatim akan berdampingan dengan Rasul. Rasul menunjukkan jarinya. Harapannya, dengan dosa-dosa saya di masa lalu, Allah bisa gugurkan itu semua. Saya diridui untuk manfaat dan dekat dengan Rasul. Ujar dia menambahkan. Moda mendirikan panti asuhan sejatinya tipis. Tapi menurutnya, karena rezeki buah bersedekah, memanjatkan dongah, serta berusaha. Akhirnya, panti asuhan itu bisa berdiri kokoh. Bukan cuma bangunan panti. Bahkan, lahan sawah tak jauh dari panti juga bisa diperoleh dan dia juga mendirikan sebuah warung bernama Kongsu di tahun 2008. Ada pun menu utamanya di sini adalah kepala kambing sambal dadak. Berkat warung itu pula, kini ia punya solusi untuk memisahkan anak panti laki-laki dan perempuan. Anak-anak juga kita ajak belajar berwira usaha, melayani tamu, dagang, dan memasak, katanya. Semua pemasukan warung ini, lanjut dia, juga tidak untuk dimiliki sendiri. Hasilnya untuk panti. Di warung juga ada barang-barang antik. Semoga bisa menjadi solusi buat para pencari barang antik. Sambil ngobi-ngobi bisa lihat motor antik, TV, dijual juga, bungkasnya. Selesai! 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 Terima kasih.